Halo, kali ini kita berkesempatan menginap di hotel dengan view Selat Bali. Bahkan, pemandangan dengan latar belakang Pulau Bali nampak jelas banget dari hotel ini. Wah, asik banget ya. Ayo, kita eksplor sama-sama. Dan inilah hotel Ketapang Indah, Banyuwangi. Oh iya, nama saya Ariko Ari Dias. Apa kabar? Liburan kali ini merupakan hadiah dari Tante Sari yang lagi pegang kue ini untuk hari ulang tahun putri saya yang ke-12. Happy Birthday, Kakak Katie. Semoga makin cantik ya. Dan makasih Bunda Sari traktirannya. Semoga makin langsing ya. Terletak sangat dekat dengan pelabuhan Ketapang dan berada di jalan provinsi, maka bisa dipastikan jika hotel ini sangat mudah dijangkau. Atau, kalau masih bingung mencari lokasinya, hotel ini udah ada di Google Map. Gampang banget kan? Rate untuk hotel ini bisa Anda lihat di website resminya. Dan sudah tersedia di seluruh OTA yang beroperasi di Indonesia. Untuk linknya ada di kolom deskripsi ya. Pertama kali melihat lobby hotelnya, perhatian saya tertuju langsung di area depan resepsionis ini. Desainnya yang indah dan dipenuhi banyak ikan yang cantik membuat area ini sangat ideal untuk foto feed sosial media Anda. Jadi Bunda kalau mau selfie-selfie, seru banget nih di sini. Pilihan kamar di hotel ini cukup beragam seperti yang Anda lihat di sini. Tersedia tipe cottage untuk Anda yang menginginkan provinsi lebih daripada kamar hotel reguler. Tersedia juga tipe kamar premium yang langsung menghadap ke Selat Bali. Wah, cocok banget nih buat Anda yang lagi berencana honeymoon. Pasti romantis banget. Suara liburan ombak juga bakalan jadi mood puster liburan Anda mengingat posisinya yang berdekatan dengan bibir pantai. Tempat kami sekeluarga mengina berada di kluster kamar ini. Di mana setiap klusternya terdapat 12 bedroom dibagi menjadi 2 floor. Nah, model building seperti ini sangat menyenangkan jika Anda berlibur bersama keluarga atau grup. Karena seluruh rombongan atau keluarga bisa dalam satu buah kluster tersendiri. Interior di dalam kamar menurut saya terjaga cukup bersih, dengan amenity standar hotel berbintang. Hanya saja menurut saya akan lebih nyaman jika ada ekstra pillow yang disediakan. Tapi overall, ini adalah kamar yang sudah cukup baik. Oke, kita lanjut jalan-jalan keliling area hotel ya. Area public space di hotel ini dipenuhi pepohonan kelapa yang tinggi dan rindang. Tropical vibe yang kuat membuat area di hotel ini sangat indah dan instagenic pastinya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Berikutnya adalah area swimming pool. Dengan pemandangan langsung menghadap ke pantai, maka Anda bisa mengharapkan view yang luar biasa dari pool ini. Pastikan saja Anda membawa lotion sunscreen atau jangan terlalu siang ya, karena jika musim kemarau, panas matahari cukup membakar kulit di sini. Dari kolam renang ini Anda bisa melihat hamparan lautan dan pulau Bali di kejauhan. View yang bakalan jadi kenangan seru untuk peliburan Anda. Jadi, pastikan kamera Anda selalu siap ya! Terima kasih telah menonton! Wah, hampir telupaan! Di sini juga ada playground dan mini swimming pool untuk Anda yang membawa balita. Jadi, Anda tidak perlu khawatir untuk menghibur si kecil yang kebetulan ikut liburan. Ini yang super keren! Hotel ini menyediakan akses untuk para tamunya yang ingin melihat lebih dekat ke batas pantai. Untuk sekedar melewatkan waktu melihat aktivitas di Selat Bali. Wah, keren banget ya! Terima kasih telah menonton! Dan sekian jalan-jalan kali ini. Semoga informatif untuk Anda yang merencanakan liburan. Dan semoga menghibur bagi Anda yang saat ini masih belum sempat jalan-jalan. Sampai ketemu di video saya berikutnya yang membahas travel dan fotografi. Stay happy, stay healthy. Bye! Bye! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!